Di Tres Krimsus, Polda, Jabar dan Polres Ciamis menangkap seorang bandar judi slot jaringan internasional. Pelaku melayani 8 situs judi online mencapkan 210 rekening. Total keuntukan bandar mencapai 365 miliar rupiah. Polres Ciamis dan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat berhasil menangkap seorang pria berinisial TCA di Ciamis, Jawa Barat. TCA didikulah kuat perpakaian bandar judi slot yang dioperasikan dari Kamboja dan bertindak sebagai agen penerima setoran keikut sertaan pelaku judi online. Untuk menyamarkan identitasnya, TCA memujuk warga dengan iming-iming kompensasi sebesar 2,5 juta rupiah agar membuka rekening berikut mobile banking serta ATM-nya. Usai berhasil membuat rekening, kemudian TCA menjadikan rekening berkesebut sebagai rekening tujuan setoran korban judi online. Tersangka menjadi bandar judi selama 3 tahun. Dari total 210 rekening, tersangka mengumpulkan 365 miliar rupiah. Yang dipindahkan ke rekening miliknya dan istrinya yang bekerja sebagai operator judi di Kamboja. Aksi TCA terungkap setelah petugas kebungan Polres Ciamis melakukan patroli siber dan mendapatkan postingan tentang rekening deposit yang berlamat di wilayah Ciamis. Tersangka dilangkap saat hendak pergi ke Kamboja. Akan diamankan, dia bersangkutan, sudah bersiap untuk terbang ke Kamboja. Karena istri yang bersangkutan dan juga adik par dari tersangka ini merupakan admin dari judi online ini. Dan keduanya saat ini berada di Kamboja dan sudah kami tetapkan sebagai DPO. Modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuatkan rekening, termasuk didaktakan embedkingnya, nomor rekening, kartu ATM dan HP untuk embedking langsung diambil ke tersangka. Dan pada saat tersangka kami amankan, nomor rekening ATM dan juga embedking sudah siap untuk dibawa kerbang ke Kamboja. Untuk lanjutan penyidikan, Polda Jawa Barat telah mengajukan pembukaan rekening tersangka dan 210 rekening lainnya, serta meminta pembelokiran 900 juri surat yang digunakan tersangka.